Penyumlahan pecahan sama pengurangan pecahan Dimana di masing-masing Bapak sudah memberikan 2 buah contoh ya Contoh yang pertama di penyumlahan pecahan ada 2 per 3 ditambah 5 per 6 2 per 3 ditambah 5 per 6 Di dalam menyumlahkan pecahan Hal yang pertama kali kita lakukan adalah menyamakan penyebutnya Menyamakan penyebutnya Jadi jangan langsung dijubahkan Caranya kita gunakan kelipatan Kelipatan dari 3, kelipatan dari 6 Kelipatan dari 3 dulu 3, terus berapa ke sininya? 3 tambah 3? 6 Tambah 3 lagi? Tambah 3? 12 tambah 3? 15 tambah 3? 18 tambah 3? 21 dan seterusnya Ini kelipatan dari 3? 3 Terus kelipatan dari 6 Di sini berarti 6 6 tambah 6? 12 12 tambah 6 lagi? 18 Tambah 6 lagi? 8 Tambah 6 lagi? 30 dan seterusnya Lihat Dari kelipatan 3 dan 6 Kira-kira angka berapa yang sama? 12 12 12 Jadi yang depan dulu 6 Tuh sama Benar gak? Benar Terus ada 2? 12 Terus ada? 12 Terus ada lagi gak? 12 Kalau ditulis Semuanya kesana sampai panjang Itu masih banyak yang sama Tapi kita ambil yang nilainya paling kecil Kita gunakan nilainya yang paling kecil Ya 6 Ambil berarti ya Nah dari sini Dari sini ke sini Itu dibagi Dari sini ke sini Nah ketiga 6 dibagi tiga berapa? 2 Berapa? 2 2 2 2 2 ke sini ke atas Ke pembilang Itu dikali 2 kali 2 4 Ya Ini juga sama 6 dibagi ini Bagi penciput ini Ini bagi ini 6 dibagi Nah berapa? 1 1 1 dikali 5 5 5 Nah Sudah seperti ini Baru bisa ditambahkan 4 tambah 5 berapa? 9 Untuk penyebutnya Tidak berubah Tetap 6 Setelah seperti ini Kita sederhanakan Ya 9 per 6 Sama artinya dengan 9 dibagi 6 Nah kan gitu Ya 9 dibagi 6 6 dikali berapa ya Hasilin mendekati 9 Kali berapa? 1 Kali 1 6 kali 1 itu 6 Kurangi 9 kurangi 6 3 Satunya Taruh di sini 3 nya naik ke atas Jadi pembilang Penyebutnya tetap tidak berubah Yaitu 6 1 3 Per 6 Kira-kira masih bisa diserhanakan ya 3 dan 6 Bisa Dibagi 3 Satunya tetap Tidak berubah Satunya tulis lagi 3 3 dibagi 3 1 6 Dibagi 3 Jadi hasil akhirnya adalah 1 1 Per 3 Paham? Berarti? Nah sekarang Contoh yang kedua Di sini ada pecahan biasa Sama pecahan campuran Langkah yang pertama kali kita kerjakan Yaitu Merubah dulu Dari pecahan campuran Ke pecahan biasa 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 Bisa main dulu 3 per 4 Tulis lagi di sini Tambah Nah kita rubah Masih ingat cara merubahnya? Ingat? Dari sini ke sini dikalkan Dikalikan 2 kali 2 4 4 ke sini Ke atas Ditambahkan 4 tambah 1 5 Dengan penyebutnya tidak berubah Yaitu 2 Sekarang sudah menjadi pecahan biasa Setelah seperti ini Kita Samakan penyebutnya Dengan cara Menggunakan Kelipatan Kelipatan dari 4 Dan kelipatan dari 2 Kelipatan dari 4 dulu 4 Tambah 4 8 Tambah 4 12 Tambah 4 16 Tambah 4 20 Dan seterus Sekarang kelipatan dari 2 2 Tambah 2 4 4 Tambah 2 6 Tambah 2 8 Tambah 2 10 Tambah 2 12 Tambah 2 14 Tambah 2 16 Dan seterus Setelah seperti ini Kita cari Nilai yang sama Nilai yang sama ini berapa? 4 Oh Sama Ya Kita lingkari Terus berapa lagi? 8 Terus berapa lagi? 12 12 12 Terus berapa lagi? 16 Banyak ya Kalau ditulis sampai panjang Itu masih banyak yang sama Tapi kita ambil Angka atau nilai yang paling kecil Ya Yaitu 4 Kita jadikan Penyebut disini Yaitu 4 Gitu kan 4 dibagi 4 Berapa? 1 1 dikali 3 3 3 4 4 bagi 2 2 2 dikali 5 10 10 Setelah steper ini Baru ditambahkan 3 Tambah 10 13 Dengan penyebutnya tetap Yaitu 4 13 13 per 4 Sama artinya dengan 13 dibagi 4 Ya 13 Dibagi 4 4 dikali Berapa ya Hasilnya mendekati 13 Tetapi jangan sampai Melabihi Berapa? 3 4 kali 3 berapa? 12 Kurangi 13 Kurangi 12 1 3 nya Kita taruh disini Satunya naik ke atas Jadi pembilang 4 nya Kita taruh disini Jadi penyebut Intinya penyebutnya Tidak berubah 1 per 4 Pasti bisa disederhanakan Atau dibagi Tidak bisa ya Jadi hasil ini adalah 3 1 Per Ngerti? Paham? Ada yang gue tanyain dulu? Oke sekarang lanjut ke Pengurangan Pecahan Disini Bapak udah Tuliskan Buah-buah Sampai juga Yaitu 3 per 4 Dikurangi 5 per 8 Sama 3 4 per 5 Dikurangi 7 per 10 Kita coba yang ini dulu Yang atas 3 per 4 Dikurangi 5 per 8 Caranya sama Kayak penyumlahan Kita samakan dulu Penyebutnya Kita samakan dulu Penyebutnya Dengan menggunakan Kelipatan Kelipatan dari 4 Dan kelipatan dari 8 Yang 4 dulu ya 4 Tambah 4 8 Tambah 4 12 12 12 Tambah 4 16 Tambah 4 20 Tambah 4 24 Tambah 4 28 Dan seterus Terus yang 8 8 Tambah 8 16 Tambah 8 24 Tambah 8 32 Tambah 8 40 Dan seterus Kita ambil nilai yang sama Berapa? 8 Di sini sama 8 Ada berapa? Terus? 16 Ada di sini Tambah terus? 24 Di sini ada 24 Kemudian kita gunakan nilai yang paling kecil Yaitu adalah 8 8 8 dibagi 4 Berapa? 2 2 2 2 dikali 3 6 2 kali 3 itu ya Nah ini kita sama 8 dibagi 8 1 1 kali 5 5 Kurangi 6 kurangi 5 1 Dengan penyebutnya tetap Berubah itu adalah Masih bisa dibagi 3 Bisa beranakan Tidak ya Ini hasil akhirnya Yaitu 1 per 8 Ngerti? Paham? Ada pertanyaan? Caranya intinya sama Kayak penjumlahan penyebutnya Disamakan 2 Ini juga sama Di sini ada pecahan sangguran Di sini ada pecahan biasa Langkah yang pertama kita kerjakan Yaitu Merubah dulu dari pecahan sangguran Ke pecahan biasa Biasa Caranya bagaimana? Masih ingat? Dari sini ke sini Dika Dikali 3 kali 5 berapa? 5 5 15 Dari 15 ke 4 Di apain? Ditambah 15 tambah 4? 19 Tulis 19 di sini Per Penyebutnya tetap tidak berubah Tulis 5 Dikurangi 7 per 10 Sama dengan Penyebutnya belum sama Kita samain dulu Kita bikin kelipatan dari 5 Dan kelipatan dari 10 5 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 Dan seterusnya Sekarang dari 10 Kelipatan 10 10 10 10 10 10 Dan seterusnya Ambil nilai yang sama Berapa? 10 10 20 30 50 Banyak yang sama Kalau ditulis sampai panjang Itu banyak yang sama Ambil nilai yang paling ke Kecil Yaitu 10 10 10 10 dibagi 5 Ingat Dari sini ke sini Dibagi 10 dibagi 5 Berapa? Berapa? 2 2 dikali 19 Berapa? 30 30 Dela 38 Ya 10 Dibagi 10 1 1 Kali 7 7 Sekarang dikurangi 38 Kurangi 7 Berapa? 31 31 31 Per Per Berapa? Iya Penyebutnya tidak berubah Yaitu 10 31 Per 10 Sama artinya dengan 31 dibagi 10 Pasti bisa disederhanakan Ya Kontrakti 31 Dibagi 10 10 Dikali berapa yang hasilnya mendekati 31 Tetapi jangan sampai mau lebih Dikali berapa? Dikali berapa? Dikali 3 10 kali 3 itu berapa? 30 30 Kurangi 31 Kurangi 30 1 Kayak gitu ya? 3 Tidak 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 1 Per 10 Itu asli akhirnya Paham? Mengerti? Ada yang gue tanyain dulu? Oke